Halo semuanya, balik lagi sama Doraemonpedia Channel yang membahas fata dan misteri pada kartun Doraemon Sebelum kita lanjut, intik individu kita hari ini Kami mengengetin jangan lupa untuk like, share ke teman-teman Kalian suka pada kartun Doraemon dan tentunya subscribe juga Dan jangan lupa nyalain loncengnya Supaya bisa dapat notifikasi dari Doraemonpedia setiap hari Oke, kita lanjut ke individu kita hari ini Kenapa Nobita bodoh? Itu adalah pertanyaan menarik Mengingat anak yang satu ini bahkan bisa dapat nol di pilihan ganda Kita coba pelajari penyebabnya Dapat nol di pilihan ganda itu sebenarnya pencapaian yang luar biasa istimewa Karenanya dunia kudetnet pernah beranggapan Kalau Nobita sebenarnya jenius Dia begitu pintar, dia sampai bisa sengaja memilih semua pilihan salah di ujian Tapi sebetulnya kenapa Nobita bodoh? Semuanya bermuara pada dirinya dan lingkungannya sendiri Mari kita lihat pembahasannya di video ini Satu, malas Masalah utama Nobita ya ini Kalau dia tidak tertarik pada suatu bidang Maka ia hanya akan melakukannya bila dipaksa Jika tidak, dia akan lebih memilih mainin, membaca komik, dan tidur Kalaupun dia dipaksa untuk belajar Proses itu tidak akan menghasilkan apa-apa Nobita hanya akan duduk di depan meja, belajar, hingga tidur Tanpa memahami apa maksud pelajaran yang dibacanya Kemalasan ini juga berpengaruh kepada ciri khas lain Nobita Fisik yang sangat lemah untuk olahraga Ia enggan untuk melatih otak dan ia males melatih badan Hasilnya ya seperti kita lihat di televisi Dua, pengaruh orang tua dan guru Alasan lain kenapa Nobita bodoh bisa dibilang adalah lingkungan keluarganya Setiap Nobita tidak mengerjakan PR atau bermalas-malasan Ibunya akan memarahinya Tapi saat ini Nobita bisa dibilang berada dalam kasus istimewa Ia mungkin tidak mengetahui dasar dari kebanyakan pelajaran yang ia hadapi Dalam situasi seperti ini seharusnya ibunya dan ayahnya lebih berperan aktif dalam mengajari Nobita belajar Tapi ayah Nobita seringkali terlalu malas untuk mengurus anaknya sendiri Ibunya, sang ibu sepertinya antara terlalu frustasi dengan anaknya Atau tidak tahu bagaimana mengurus anak kalau Nobita tidak mengerti sebuah pelajaran Ibu Nobita antara hanya akan membentaknya atau menyuruhnya untuk belajar sendiri Kalaupun ibu Nobita mau duduk mengejarinya, pada akhirnya sang ibu akan mengamuk hanya karena anaknya tidak mengerti Gurunya, bapak tegas yang satu ini begitu berdedikasi hingga ia kadang akan memberi les privat gratis kepada Nobita Tapi si bapak nampaknya kurang punya kesabaran untuk membimbing Nobita Sehingga solusinya hanya menegurnya atau memaksa Nobita tetap di rumahnya sampai dia mengerti Karena itu tidak akan terjadi, sesi privat begitu biasanya hanya berakhir karena Doraemon membawa Nobita kabur Singkatnya, situasi seperti ini membuat Nobita yang sudah terlanjur tidak mengerti pelajaran semakin tidak paham Padahal Nobita sendiri pernah membuktikan ia akan lebih menikmati belajar Jika cara penyampaian, pelajarannya dibuat mengasihkan Sayangnya, rasanya di Jepang waktu tahun Doraemon ditulis, orang tua dan guru yang seperti ini tampaknya memang lebih umum Alasan lain kenapa Nobita podoh bisa kamu temukan di halaman berikut ini 3. Nobita menyanyiakan orang yang memang ingin membantunya Ayah dan ibu Nobita serta gurunya mungkin tidak punya cukup kesabaran untuk mengajari Nobita Tapi sebenarnya kalau Nobita ingin belajar dengan lebih tenang Ia punya dua orang yang bisa lebih efektif membantunya Yakni Shizuka dan Dekisugi Mereka berdua ini cerdas, baik hati dan sabar Tipe mentor yang cocok untuk Nobita Masalahnya begini Untuk Dekisugi, Nobita bahkan seperti tidak memberi interaksi dengan cowok itu Kecuali mereka papasan di jalan atau Dekisugi sedang belajar di rumah Shizuka Untuk Shizuka, setiap mereka belajar bersama Nobita lebih fokus mengagumi kecantikan Shizuka Ketimbang memperhatikan pelajarannya Jadi ya, Nobita juga bukuannya sama sekali tidak memiliki bantuan Namun ia kurang memanfaatkan bantuannya 4. Jenderung suka mencari jalan pintas Sebenarnya sifat yang ini berkaitan dengan kemalasan yang menguasai Nobita Ia tidak suka belajar Jadi kalau ia harus melakukan sesuatu yang tidak dia suka Ia akan mengambil jalan pintas Apa jalan pintasnya? Tentu saja alat-alat canggih Doraemon Akibatnya setelah alat itu diambil dari tangannya Antara karena tujuannya sudah tercapai Doraemon mengitanya Atau Giant Bensunia mencurinya Ia tidak memperoleh peningkatan dari segi kecerdasan, fisik, maupun mental 5. Doraemon kurang efektif membimbing Doraemon membuktikan kalau sebenarnya Nobita bisa ditangani oleh sosok mentor yang lebih benar Saat menggantikan Doraemon, pilihan alat-alat yang diberikan Dorami bukan memberikan solusi instan Mereka membantu Nobita untuk menjadi lebih baik salah satunya dengan membuat proses belajar menjadi terasa asik Karena Nobita mengira dia mengajarkan kuis Pada akhirnya hubungan Doraemon dan Nobita terlalu erat Hingga Doraemon tidak akan menggantikan Doraemon Tapi tak bisa dikesampaikan kalau selain alur petualangan Doraemon Dimana alat Doraemon sangat berguna menghadapi ancaman Sewasi sebenarnya memilih robot yang salah untuk membantu kakeknya Lagi pula, setiap Doraemon memutuskan pergi atau berhenti berfungsi Nobita selalu mengalami perkembangan karakter signifikan Mulai dari berani menantang Giant dan tidak memenyerah hingga Jane kalah Hingga di cerita alternatif memutuskan belajar serius agar bisa memperbaiki Doraemon Kira-kira itulah 5 alasan kenapa Nobita bodoh Bagaimana tanggapanmu? Sampaikan saja di kolom komentar Oke guys, minggu ini untuk videonya sampai disini dulu aja Jangan lupa untuk like, share ke teman-teman kalian suka pada kartun Doraemon Dan tentunya subscribe juga Dan jangan lupa nyalain loncengnya untuk bisa dapat notifikasi dari Doraemonpedia setiap hari Oh iya, jangan lupa juga follow akun Instagram kami ya At Doraemonpedia untuk melihat screenshot-screenshot random Doraemon Sampai jumpa lagi di next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax selamat menikmati